Intro Iya baiklah dadi kembali lagi di kuis kesain kita yaitu kuis anak cerdas banyak ilmunya baik ahlaknya. Iya baiklah nah Kak Willy ingatkan kembali nih bagi kalian yang ingin bermain bersama Kak Willy. Nah kalian dapat menghubungi di nomor 061-794-4280 ya dadi ya. Iya mungkin dapat kalian lihat di layar televisi kalian. Nah jangan lupa nanti passwordnya ketika Kak Willy bilang kuis anak cerdas. Kalian harus menjawab dengan semangat banyak ilmunya baik ahlaknya. Nah baiklah nah seperti biasa nih. Sembari kita menunggu ada yang menelpon atau yang berani untuk bermain bersama Kak Willy. Nah Kak Willy akan membacakan informasi-informasi yang menarik untuk kalian simak nih adik-adik. Nah kali ini informasinya tentang gerhana bulan nih. Mungkin sebagian adik-adik sudah pernah melihat ya gerhana bulan ini ya adik-adik ya. Nah berikut nih informasinya akan Kak Willy bacakan khusus untuk adik-adik semua. Nah gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah itu dia ya. Wah ternyata itu terjadi karena seluruh penampang atau dari bulan tersebut itu tertutup oleh bayangan bumi ya. Jadi terjadinya garis lurus antara matahari, bumi, dan bulan. Nah jadi cahaya mataharinya itu terhalang oleh bumi ya. Makanya terjadilah gerhana bulan. Nah selanjutnya. Ya ini dia. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus ya yang sama. Nah dapat kalian lihat tuh bagaimana kronologinya ya tadi ya. Iya jadi antara matahari, bumi, dan bulan itu terjadi satu garis lurus yang sama. Sehingga cahaya dari matahari itu menghalangi, dihalangi oleh bumi ya. Cahaya mataharinya itu terhalang oleh bumi sehingga bulannya menjadi gelap. Atau yang sering kita disebut dengan gerhana matahari. Eh gerhana bulan maksud Kak Wili ya. Maaf ya. Nah selanjutnya nih sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan ya Dadiq ya. Seringkali bulan masih dapat terlihat. Nah ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Iya itu dia ya. Ya sepertinya sudah ada yang menelpon untuk bermain bersama Kak Wili. Kita angkat saja ya. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan siapa nih Adik dan di mana? Nasya dirantok perapat. Nasya dirantok perapat. Masya Allah Nasya ya. Iya. Nasya gimana kabarnya Nasya? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Iya baik paswatnya dulu ya Nasya ya. Kus anak cerdas? Baca ilmu ya. Baca ilmu ya. Baca ilmu ya. Iya so banget sekali ya Nasya ya. Gimana tadi sekolahnya Nasya? Halo. Halo. Iya gimana tadi sekolahnya? Enak. Enak iya. Baiklah Nasya. Nasya sudah berulang kali ya mengikuti kus ini ya. Iya. Iya pasti sudah tahu dong Kak. Bermain bersama Kak Willy ya Nasya ya. Iya insya Allah. Insya Allah. Baiklah Kak Willy doakan kali ini Nasya dapat menjawab 10 pertanyaan dari Kak Willy ya Nasya ya. Amin. Amin. Baiklah Nasya sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dengarkan yang baik-baik ya pertanyaan dari Kak Willy ya. Iya. Baik pertanyaan pertama. Senjata tradisional provinsi Jawa Tengah adalah? Ayo, 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 ayo. Kak Willy ulangi ya. Senjata tradisional provinsi Jawa Tengah adalah apa? Kak Willy. Chris. Kak Willy. Ya, baik benar. Pertanyaan kedua. Selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah selat apa? Ayo, ini kalau Nasya sering rajin belajar IPS ya ilmu pengetahuan sosial tentang geografi nih. Sunda. Bisa ulangi? Sunda. Sunda, selat Sunda ya. Baik, benar. Pertanyaan ketiga. Jenis pepohonan yang bermanfaat sebagai penahan terjadinya erosi adalah pohon apa nih? Jenis pepohonan ya. Iya, ayo, Nasya. Kak Willy ulangi. Jenis pepohonan yang bermanfaat sebagai penahan terjadinya erosi ya. Iya, Nasya. Erosi ini adalah pengikisan yang terjadi oleh air ya. Sinamut. Bisa ulangi? Sinamut. Sinamut? Sinamut. Iya, sayang sekali ya. Masih kurang tepat ya, Nasya. Benakan. Iya. Benakan. Benakan? Iya. Iya, sayang sekali. Masih salah nih, Nasya. Iya. Ya, Nasya ya. Maaf sekali ya. Yang benar adalah jenis pepohonan yang bermanfaat sebagai penahan terjadi erosi adalah pohon bakau nih, Nasya. Iya. Iya. Nasya berhasil menjawab dua pertanyaan dari Kak Willy. Iya. Selamat ya, Nasya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nasya, silakan tunggu telpon dari kakak-kakak ke kru Salam TV ya. Dan jangan lupa kirimkan scan foto atau foto kopi kartu keluarga dan rapornya ke alamat email quizanakceres.at salamtv.info ya, Nasya ya. Iya. Iya, Assalamualaikum, Nasya. Iya, baiklah. Nasya ya, dari Rantau Prapat. Iya, sayang sekali. Masih menjawab dua pertanyaan dari Kak Willy. Iya, baiklah. Nah, Kak Willy akan melanjutkan informasinya ya. Namun sebelum itu Kak Willy beritahukan lagi nih bagi adik-adik semua pemirsa Salam TV khususnya. Kuis Anak Cerdas terjadi perpindahan jadwal ya. Iya, sekarang kuis Anak Cerdas itu hadir setiap pukul 13.30 ya. Hingga 14.30 ya. Jadi satu jam full Kak Willy menemani kalian atau Kak Andi yang menemani kalian nanti. Selama hari Senin hingga hari Sabtu. Iya, nah kasih tau ya sama teman-teman yang lain ya. Kalau kuis Anak Cerdas itu sekarang pindah jam tayang. Sekarang hadir setiap pukul 13.30 atau pukul setengah 2 siang. Waktu Indonesia Barat hingga pukul 14.30 atau setengah 3 menjelang sore ya adik-adik ya. Iya, baiklah Kak Willy akan melanjutkan informasi kita tadi nih yang tertunda masih seputar tentang gerhana bulan. Baiklah, nah tadi Kak Willy bilang gerhana bulan itu terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus. Nah, sehingga sinar matahari itu terhalangi oleh bumi ya. Ya, jadi bulannya menjadi gelap tuh adik-adik. Iya, nah sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan seringkali bulan masih dapat terlihat nih adik-adik ya. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Nah, itu dia alasannya. Nah, kenapa walaupun sinar matahari itu terhalang oleh bumi maksud Kak Willy, namun kita masih dapat melihat cahaya di bulan tersebut. Nah, itu dikarenakan adanya pembelokan cahaya oleh atmosfer bumi ke arah bulan. Sehingga kita masih dapat melihat adanya sedikit cahaya di bulan, namun tidak seterang seperti biasanya ya adik-adik ya. Iya, nah itu dia. Nah, selanjutnya. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Nah, itu dia dapat kalian lihat tadi ya adik-adik ya, di layar televisi kalian warna bulan yang kemerahan ya. Nah, itu karena spektrum yang di cahaya yang dibelokkan atau sinar yang dibelokkan itu memiliki cahaya merah. Nah, itu dia ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya, itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, ataupun coklat. Nah, itu dia adik-adik. Baiklah, nah tadi adik-adik ya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih sebelum Kak Willy memberikan informasi tentang gerhana bulan ini. Kenapa sih sering terjadi gerhana bulan? Bagi kalian yang sudah melihat nih ya tentunya ya. Warna bulan itu ada yang melihatnya itu warna merah, tembaga, ada juga yang berwarna jingga, ataupun coklat. Nah, itu dia karena disebabkan oleh cahaya yang dibelokkan oleh atmosfer itu memiliki spektrum cahaya merah. Nah, itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah, tembaga, jingga, ataupun coklat. Ya, seperti sudah ada penelpon? Iya, kita harus break dulu nih ya. Bagi yang menelpon kita tahan dulu ya setelah break ini Kak Willy akan kembali lagi. Jangan lupa kalian silahkan menelpon kemarin ya adik ya untuk mengikuti kuis interaktif ini bersama Kak Willy. Tentunya di kuis kesayangan kita yaitu kuis anak cerdas, banyak ilmunya, baik ahlaknya.